Piercing Piercing dilakukan sebagian orang untuk alasan penampilan atau seni. Bagian tubuh yang umum ditindik adalah telinga. Selain itu, sebagian orang menyukai tindik di hidung, bibir, lidah, alis, puting, bahkan area kelamin. Piercing atau tindik adalah prosedur menusukan jarum untuk membuat lubang pada tubuh agar bisa dipasangi perhiasan. Kualitas perhiasan ini sangat penting untuk mengurangi resiko reaksi alergi kulit dan infeksi. Sebagai contoh, perhiasan stainless steel pada umumnya aman dikenakan oleh banyak orang, harga relatif murah dan mudah didapat. Kelemahannya, perhiasan ini dapat memudar kilaunya setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Mungkin lo harus membeli perhiasan yang baru setelah pemakaian 1 atau 2 tahun supaya perhiasan yang lo pakai tetap terlihat bagus. Selanjutnya, perhiasan emas. Meskipun dianggap perhiasan terbaik dan paling diminati oleh banyak orang, ternyata emas tidak semuanya baik untuk dikenakan pada tubuh, khususnya pada tindikan baru. Hanya emas 14 karat dan 18 karat yang dikatakan aman untuk dikenakan pada tindikan tubuh. Penggunaan emas di bawah 14 karat meningkatkan kemungkinan kotoran logam yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Sementara emas di atas 18 karat umumnya terlalu lunak sehingga menjadi mudah tergores dan meningkatkan potensi terjadinya infeksi. Bahan logam lainnya yang telah banyak digunakan dan terbukti aman dalam industri tindik tubuh adalah titanium. Ini adalah bahan yang paling gue rekomendasikan untuk dikenakan pada tindikan baru atau lama. Titanium menjadi pilihan utama untuk perhiasan tubuh karena bebas nikel atau logam beracun lainnya. Sayangnya, harga titanium masih dianggap mahal oleh orang yang uangnya pas-pasan dan akhirnya memilih perhiasan lain. Yang terakhir, perak. Ini yang masih banyak orang keliru dan salah pemahaman. Perak dianggap perhiasan mahal dan aman. Mahal mungkin iya, tapi jelas tidak aman. Perak adalah perhiasan yang harus lu hindari karena tidak cocok untuk dikenakan pada tindikan baru yang belum sembuh. Selain mudah rusak, kandungan nikel di dalamnya sering menyebabkan iritasi kulit dan meningkatkan kemungkinan infeksi. Kalau lu ingin memakai perhiasan ini, pastikan hanya lu gunakan pada tindikan yang sudah sembuh saja. Udah tau kan, harus pilih yang mana dan beli di mana? Gue NU dari Piercing Indonesia, Indonesia No. 1 Piercing Shop.